Sebagai mana rekan-rekan ketahui, Alhamdulillah dalam waktu 26 jam unit kreis krim Ponsek Cipinong bekerjasama dengan Sat Kreis Krim Kewas Bogor berhasil mengungkap pelaku temu mayat yang dijuang ke dalam sumur. Pelaku itu siapa dari inisial? Pelaku berhasil berinisial K.A. Itu hubungan sama korban itu sebagainya apa? Pelaku adalah suami dari pembantu korban. Kalau motifnya apa? Motifnya sampai saat ini sakit hati. Sakit hati kan? Karena pelaku meminjam uang sebesar 1 juta rupiah kepada korban dan dijanjikan dalam waktu 1 minggu pelaku mengembalikan kepada korban. Namun setelah 1 minggu pelaku tidak bisa mengembalikan, lalu korban mulai menanyakan, mulai setiap hari bertanya dan akhirnya korban merasa jengkel, sakit hati. Timbulah niat untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku dikira apa sama korban? Kita jadi dengan pasar pembunuh yang berencana dengan jaman 20 tahun. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Awalnya saya disuruh melihat kondisi sumurnya sekitar jam kurang lebih jam 7. Setiap jam 7, memang dalam kondisi itu airnya sudah membau, sudah agak bau. Setelah itu saya buka, saya buka, saya pinjam baterai itu mungkin kalau saya tidak pakai senter, mungkin saya sudah turun. Dalam kondisi ada senter, pas saya lihat kondisi mayat itu memang belum terlihat penuh, sepenuhnya mengambang, tapi sudah kelihatan. Nah, jadi saya tidak jadi, pas itu, makanya saya kagetnya mungkin pas melihat itu, Saya langsung, ya muji lah, kasih kasih kabar suaminya, kan suaminya memang masih di samping saya, Pak, kondisi mayat ada di dalam. Pas jam 7 kurang lah, itu kurang lebih jam 7 lah, pas penemuan mayat itu. Terima kasih telah menonton!